Halo adik-adik, hari ini kita mulai sekolah minggu kita. Nah ketemu lagi sama Mbak Ruk dan Karoli. Apa kabar nih adik-adik semua? Baik ya semuanya ya. Kita harap semuanya baik dan sehat. Yuk kita mau memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kita awali dulu dengan bernyanyi. Lagunya apa nih Karoli? Yesus Sayang Semua. Pasti adik-adik senang kan disayang Tuhan Yesus kan? Pastinya Karoli. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yuk! Yesus Sayang Semua Semua, 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 Yesus Sayang Semua, Sayang Semua. Sayang Papa, Sayang Mama, Sayang Kakak, Sayang Adik, Sayang Kamu, Dan Sayang, Sayang Semua. Kita ulang lagi ya. Yesus Sayang Semua, 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 Semua. Sayang, Sayang Kamu, Sayang Kamu, Dan Sayang, Sayang Semua. Sayang Siapa, Sayang Siapa, Sayang Siapa, Sayang, Sayang Adik, Sayang Kamu, Dan Sayang, Sayang Semua. Sayang kamu, sayang kamu dan sayang-sayang semua Nah, Pak Roli, sekarang kita mau berdua pembukaan dulu nih ya Ya, adik-adik tutup mata lipat tangan dan kita mau berdoa Yuk, mari kita berbah Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kami Kami akan mulai ibadah kami Dan kami mengundang Tuhan untuk hadir Memberkati kami semua, memberkati teman-teman, memberkati Papa dan Mama Dan juga memberkati para pelayan yang hari ini bertugas dan juga mengikuti ibadah Kiranya ibadah ini memuatkan kami semua untuk menjadi anak-anak yang taat Anak-anak yang selalu sabar Dan anak-anak yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam situasi apapun Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi Firmanmu pelita bagi kakiku Pelita adalah sebagai penerang Nah, begitu juga firman Tuhan Taroli Firman Tuhan adalah sebagai penerang Penerang keinginan kita Nah, yuk kita bernyanyi Firmanmu pelita bagi kakiku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi kakiku Terang bagi jamanku Firmanmu pelita bagi kakiku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jamanku Terang bagi jamanku Selamat malam Firmanmu, linta bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, linta bagi kakiku, terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Ya adik-adik Kita akan membaca Alkitab Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama yaitu Yosua Pasal 24 Yosua Pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12a Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai dengan ayat 25 Pembaruan Perjanjian di Sikhem Terah ayat Abraham dan ayat Nahor dan mereka beribadah kepada Allah lain Tetapi aku mengambil Abram bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjeladai seluruh tanah kanaan Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya Kepada Ishak ku berikan Yaakub dan Esau Kepada Esau ku berikan pegunungan Seiru menjadi miliknya Sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir Lalu aku memutus Musa serta Harun dan memulahi Mesir Seperti yang aku lakukan di tengah-tengah mereka Kemudian aku membawa kamu keluar Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang muda ke laut teberang Sebab itu berteriak-teriak mereka kepada Tuhan Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi Dan matamu sendiri telah melihat apa yang aku lakukan terhadap Mesir Sesudah itu lama kamu diam kepada guru Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan Dan ketika mereka berperang melawan kamu Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menyuduki negerinya Sedangkannya mereka kukurnahkan dari depan kamu Ketika itu balap bin Ziport Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk memutuki kamu Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam Sehingga ia pun memberkati kamu Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko Orang Amori, orang Feris, orang Kenaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tangannya Kemudian aku melepaskan tabuhan melalui kamu Dan binatang-binatang ini menghalang mereka dari depanmu Seperti Raja Orang Amori itu Kita lanjut ayat 14 Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan setia Yaukanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu Telah beribadalah di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadalah kepada Tuhan Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu biami Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kamu meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah menguntung kita dan nenek moyang kita Dari tanah mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda puji saat yang besar ini Di depan mata kita sendiri Dan yang telah mengingi kita Sepanjang jalan yang kita tempuh Dan di antara semua bangsa yang kita lalui Tuhan mengalami semua bangsa dan orang Amori Penduduk negeri ini dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah yang kudus Dialah Allah yang cemur Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain Allah asing Maka ia akan berbaik daripadamu Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu Serta membinasakan kamu Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu Tetapi bangsa itu berkata kepada Joshua Tidak Hanya kepada Tuhan saja Kami akan beribadah Kemudian berkatlah Joshua kepada bangsa itu Kamulah saksi terhadap kamu sendiri Bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya Jawab mereka Kamilah saksi Ia berkata Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua Kepada Tuhan Allah kita Kami akan beribadah dan firmannya akan kami dengarkan Pada hari itu juga Joshua mengikap perjanjian dengan bangsa itu Dan membuat ketetapan dan peraturan Bagi mereka di Sikhan Bacaan Amos 5 ayat 6a Carilah Tuhan maka kamu akan hidup Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf Bagaikan api yang memakannya habis Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel Halo adik-adik yang manis Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di Ibadah Minggu Komisi Anak GKJ Pangkalanjati Sehat-sehat semua Puji Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama kembali Memuliakan nama Tuhan Melalui pujian Membaca firman Tuhan Dan mendengarkan cerita Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai Hari ini kita akan belajar Dari kepemimpinan Joshua Nah anak-anak Joshua adalah salah satu tokoh yang memimpin Bangsa Israel Ya ketika Joshua sudah lanjut usia Joshua mengajak bangsa Israel berkumpul Di sana Joshua berpidato Nah dalam pidatonya Dalam pidato perpisahan tersebut Joshua menantang umat Israel Joshua meminta bertanya kepada bangsa Israel Apakah mereka akan tetap Menyembah Allah Atau mereka mau menyembah Allah lain? Ya adik-adik Bangsa Israel dua kali ditanya oleh Joshua Joshua bertanya kepada Menantang sebuah pertanyaan kepada Umat Israel Apakah mereka mau menyembah Allah Atau mereka mau menyembah Allah yang lain? Adik-adik Adik-adik pada saat itu Masa Israel memilih Setia kepada Allah Dia ingin dan dia mau menyembah Allah Sama pilihan yang dilakukan oleh Joshua Beserta keluarganya Dalam firman Tuhan tadi yang kita baca Joshua berkata bahwa Ia dan keluarganya akan setia menyembah Allah Nah adik-adik Sama seperti kita Saat ini kita juga diajarkan Bagaimana kita harus setia kepada Allah Bagaimana kita harus dapat Menomorsatukan Allah Menomorsatukan Tuhan Dalam kehidupan kita Adik-adik Saya punya cerita Adalah seorang anak yang bernama Excel Nah ketika hari minggu Minggu pagi Excel punya kesempatan Meminjam handphone mamanya Wah Excel asik sekali bermain handphone Dari dalam mama berteriak Excel Excel Ayo segera mandi Begitu ya Iya mama Kata Excel Menjawab pertanyaan mama Panggilan mama Tapi Excel tidak segera meletakkan handphonenya Dia masih asik bermain game-nya Nah mama panggil lagi Excel Excel Ayo mandi Sekarang jam berapa Kita mau segera ibadah Kita mau segera Sekolah minggu Kembali Excel bilang Iya mama Sebentar Tanggung Game-nya sebentar lagi Finish Sebentar lagi selesai Ya ditunggu lagi sama mama Tapi tidak selesai-selesai Handphone tetap digunakan Tetap dipakai oleh si Excel Mama panggil lagi Excel Excel Ayo kamu harus segera mandi Kita sudah hampir terlat Sudah akan segera dimulai Kebaktiannya Nah jadi Setelah itu Excel langsung buru-buru Letakkan handphone mama Kemudian Excel dengan buru-buru dia mandi dan bersiap-siap untuk sekolah minggu Tetapi Excel karena waktunya terbatas sehingga Excel jadi lupa untuk minum susu untuk sarapan sebelum ibadah Sehingga ketika ibadah Aduh Excel ke laporan Excel belum minum susu Excel belum sarapan Nah adik-adik sama seperti contoh tadi Kita juga harus bisa Mana nih yang harus prioritas nih Mana yang harus duluan Nah prioritas itu artinya duluan Diutamakan Mana yang harus diutamakan Oh hari minggu pagi saatnya kita beribadah Berarti kita harus persiapkan mandi dulu Sarapan Minum susu Supaya bisa ibadah tidak buru-buru Bisa sekolah minggu tidak buru-buru Nah waktunya bermain nanti setelah selesai sekolah minggu kita bisa lagi bermain handphone Bermain game di handphone Nah adik-adik sekarang mari kita sama-sama belajar untuk bisa mendahulukan Mana yang paling penting dulu Kita harus bisa memilih mana yang utama Ya Jadi kita harus bisa membagi waktu Kapan kita mau tidur siang Kapan kita harus belajar Kapan kita harus Bantu mama Kapan kita harus membaca ala kita Dan kapan waktu kita juga harus membaca Ya membaca firman Tuhan dalam sekolah minggu Gitu ya adik-adik Hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus Bisa setia kepada Tuhan Setia beribadah kepada Tuhan Memilih yang utama Supaya kita selalu di berkamping Seperti Joshua dan keluarganya Yang memilih terus-terus menyembah Tuhan Menyembah Allah Kita pun juga akan memilih Tuhan Menyembah Allah Menomorsatukan Tuhan Dalam hidup kita Ya mulai sekarang kita harus bisa memilih yang terbaik Yang harus kita lakukan Sampai disini ceritanya Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita Ya adik-adik Tibalah kita saatnya Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Yuk kita bernyanyi Betapa hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berterima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada kekayaan yang cukup berarti Tuhku bersama-kan Hanya ini Tuhan Permohonanmu Terimalah Tuhan Kesembahanku Pakailah hidupku Sepakai alatku Sekumur hidupku Pakailah hidupku Pakailah hidupku Sepakai alatku Sekumur hidupku Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami telah mengumpulkan persembahan berkati Persembahan ini sehingga dapat kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan Dan sebentar lagi ibadah kita akan selesai Berikan kami kepintaran Sehingga apa yang kami baca dan yang kami dengarkan dari firmanmu Dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan atas segala berkatmu Amin Adik-adik Kita sudah Nyanyi Kita sudah berdoa Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kita juga sudah mengumpulkan persembahan Nah Sekarang Kita akan menutup Ibadah minggu ini Dengan menyanyi Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Saya mau ikut Yesus 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 Sampai semalamannya Meskipun saya susah Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai semalam orang Korea Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus